di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat dan penggunaannya yang mencakup semua bidang mau tidak mau memaksa kita untuk lebih sering menggunakan alat elektronik yang disinyalir menjadi salah satu penyebab utama seseorang memiliki mata minus televisi, komputer dan smartphone hampir tak pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari entah pada saat di rumah, di sekolah atau tempat kerja bahkan di area publik lainnya seperti saat sedang naik kereta atau di jalanan saat sedang menunggu kemacetan yang panjang mata minus merupakan penyakit mata yang sudah tak asing lagi terjadi di masyarakat banyak penelitian menyebutkan bahwa masyarakat kota memiliki risiko mengalami mata minus jauh lebih tinggi ketimbang masyarakat pedesaan hal ini tak lain karena pada umumnya masyarakat kota lebih banyak menghabiskan waktu dengan barang-barang elektronik dan aktivitas dengan jarak pandang yang jauh seperti membaca buku di ruang minim cahaya dan berselancar di dunia maya dalam durasi yang lama ada beberapa bahan alami yang terdapat di sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk mengurangi mata minus berikut 5 bahan alami untuk mengurangi mata minus yang telah dirangkum merdeka.com Lidah buaya bahan alami untuk mengurangi mata minus yang pertama adalah lidah buaya kamu bisa mengonsumsi jus lidah buaya selama 1 minggu penuh rutin mengonsumsi jus lidah buaya dipercaya dapat mengurangi minus hal ini disebabkan oleh kandungan gizi yang dimiliki oleh jus lidah buaya selain itu, kamu juga bisa menambahkan bahan-bahan herbal lainnya seperti kenari, lemon, dan madu nomor 2 buah bit bahan alami untuk mengurangi mata minus berikutnya adalah buah bit cara mengurangi mata minus secara alami dengan buah bit adalah dengan meminumnya secara rutin selama 1 minggu jika perlu, campurkan dengan jus belimbing atau wortel untuk hasiat yang lebih manjur nomor 3 wortel sebagaimana diketahui wortel mengandung beta-karoten yang diperlukan oleh tubuh dalam memproduksi vitamin A vitamin A sendiri sangat baik untuk kesehatan mata dengan mengonsumsi wortel kamu akan dapat menjaga dan memelihara mata jika dikonsumsi secara rutin akan mengurangi minus pada mata fakta medis mengatakan bahwa minum 2 gelas jus wortel dalam 1 hari selama 1 bulan dapat meningkatkan penglihatan penderita mata minus secara signifikan nomor 4 kompres air hangat mengompres mata dengan air hangat bisa membantu mengurangi silinder pada mata cara mengurangi mata minus dan silinder ini sebaiknya dilakukan ketika sedang bersantai sesekali coba lepas kacamata untuk mengurangi ketergantungan kacamata lalu mulailah kompres dengan air hangat mengompres mata dengan air hangat akan membantu otot mata lebih lentur relax dan tidak tegang nomor 5 daun sirih bahan alami untuk mengurangi mata minus lainnya adalah daun sirih hal ini tak lain karena daun sirih mengandung minyak esensial yaitu sineol, karvakol, agenol, kafikol, dan kadinen minyak at sirih dalam daun sirih juga mengandung pati, gula, zat samak, seskuiterpen, diatase, dan kafikol kafikol berguna untuk membunuh bakteri, jamur, dan sebagai antioksidan berikut langkah cara menyembuhkan mata minus dengan daun sirih pertama-tama siapkan dua lembar daun sirih segar cuci daun sirih di bawah air yang mengalir tempelkan daun sirih yang telah dicuci di mata saat sebelum tidur lalu lepaskan daun sirih saat pagi cara merawat mata tetap sehat tidak sedikit orang yang lupa dan tidak sadar bahwa menjaga kesehatan mata adalah hal yang penting padahal, mata termasuk ke dalam lima indera terpenting dalam tubuh manusia merawat kesehatan mata sebenarnya mudah dan cukup sederhana berikut beberapa cara yang bisa dilakukan agar mata tetap sehat konsumsi makanan sehat siapa sangka asupan makanan sehari-hari ternyata bisa memengaruhi kesehatan mata biar indera penglihatan ini selalu sehat cobalah untuk rutin mengonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin C dan E asam lemak omega 3, zinc, dan lutein kamu bisa mendapat kandungan nutrisi tersebut dengan mengonsumsi makanan seperti sayuran hijau, tuna, telur, kacang-kacangan, blueberry, blackberry, dan jeruk berhenti merokok? kebiasaan merokok nyatanya tidak hanya mengganggu kesehatan paru-paru dan jantung tetapi juga bisa memicu gangguan pada mata asap rokok yang mengenai mata disebut bisa meningkatkan risiko terjadinya katarak degenerasi makula, dan kerusakan saraf optik yang bisa menyebabkan kebutaan serta merusak retina hindari paparan sinar ultraviolet tak hanya kulit, mata juga perlu dilindungi dari efek berbahaya sinar ultraviolet hal ini karena mata yang terlalu sering terpapar sinar ultraviolet lebih berisiko mengalami katarak, degenerasi makula, kornea terbakar, dan bahkan kanker mata olahraga secara rutin sebuah penelitian mengungkapkan bahwa olahraga dapat mengurangi risiko penyakit mata dan bahkan menurunkan risiko kehilangan penglihatan akibat tekanan darah tinggi diabetes, dan kadar kolesterol yang tinggi semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe karena subscribe itu hanya tinggal klik dan gratis pula sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax